Intro Tugas kepolisian Satres Krim Polres Asahan berhasil mengamankan 4 orang pelaku pencurian 15 unit perangkat komputer di Sekolah Negeri 1 Kecamatan Mandoge Asahan, Sumatera Utara. Keempat pelaku pencurian tersebut langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Kisaran karena sebelumnya saat akan diamankan para pelaku melakukan perlawanan yang akhirnya membuat petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur. Keempat pelaku pencurian yang berhasil diamankan adalah Imran, Didi Susanto, Iskandar, dan Nasrun. Penangkapan berawal ketika petugas berhasil menemukan keberadaan pelaku Iskandar yang sedang berada di rumahnya di kota Kisaran Asahan. Lalu kemudian setelah melakukan pengembangan akhirnya petugas berhasil menemukan ketiga orang pelaku lainnya. Selain keempat orang pelaku petugas juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kini keempat tersangka dijerat dengan pasal 363 yaitu pencurian dengan pemberatan. Jadi hari ini kami izinkan kami atas nama Kapolres Masahan menyampaikan kasus pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP. Dengan tersangka 4 orang, kejadian terjadi pada tanggal 1 Oktober dilaporkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 2 Oktober. Jadi yang dicuri ini adalah laptop sebanyak 15. 15 laptop, komputer all-in-one merek Lenovo. All-in-one itu jadi begini, jadi PC-nya terdapat di monitor ini juga. Informasi kalau tersangka atas nama IS, dari standar. Dari keempat tersangka ini kita dapat barang bukti sebanyak 3 PC ini. Kemudian ada 3 keyboard, 1 mouse, adapter, 1 kendaraan yang digunakan sebagai alat, jenis minibus Toyota Pansa, warna hitam. Dari Sumatera Utara, Rashid Ridho, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.